Saya hanya menegaskan saja sikap daripada Raksi Nasdem pada hari ini. Yang pertama, sesuai dengan Ketua Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana Kepala Daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi keundangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Jadi dalam hal ini, apapun kebijakan dari pemerintahan daerah termasuk penataan keuangan daerah dan pelaksanaannya, ini memang harus disepakati oleh kita sebagai anggota DPRD. Itu yang pertama. Menyambung apa tangkapan daripada fraksi Nasdem tadi, saya hanya ingin menegaskan bahwa waktu per hari ini sangat mepet sekali, karena ini sudah sangat mendesak. Saya berharap dengan sangat tim anggaran, pemerintah daerah maupun badan anggaran DPRD bisa benar-benar mencermati setiap perubahan anggarannya agar memang benar-benar bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Nangku Timur. Yang menjadi fokus kita bersama adalah ke depan. Harapan saya memang kita punya sikap tegas terhadap pemerintah daerah, siapapun nanti bupatinya, jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang seperti ini di kemudian hari. Karena dengan mepetnya waktu dan sedikitnya waktu, saya berpikir pembahasannya tidak bisa maksimal. Karena tadi kita sepakat bersama ini semua adalah untuk kepentingan masyarakat. Contoh memang disampaikan oleh fraksi Golkar tadi, masih ditemukan hal-hal yang kurang pas terkait dengan bantuan sosial. Seperti yang ditemukan oleh juga fraksi Nasdem, kita sepakat bahwasannya pandemi COVID-19 menjadi fokus kita bersama di mana kita harus memulihkan perekonomian menjaga kesehatan masyarakat. Di bawah masih kita temukan masyarakat yang tidak bisa mengakses sosial safety net atau jaringan jaminan pengaman sosial buat masyarakat. Di Belajar YETI kita temukan, di Belajar CAKA kita temukan, pada saat Monep Komisi 4 kita temukan bahwasannya masih ada masyarakat Lampung Timur yang tidak bisa berobat di luar daerah Lampung Timur karena keterbatasan. Bapak Bupati, saya berharap nanti ada fokus untuk penanganan masyarakat Lampung Timur yang betul-betul tidak dapat mengakses bantuan sosial ini. Karena dia tidak punya BPJS, dia tidak berobat di rumah sakit sekadar tidak mampu karena fasilitas dan lain sebagainya terbatas, maka dia harus berobat di luar daerah. Ini adalah pemenuhan hak dasar daripada masyarakat yang tidak mampu. Teman-teman anggaran saya meminta untuk juga bagaimana memikirkan masyarakat Lampung Timur yang belum mendapatkan haknya untuk pelayanan kesehatan di luar Kabupaten Lampung Timur. Itu yang pertama. Lain daripada itu, Bapak Bupati, bantuan sosial yang akan digelontorkan, kalau tidak salah masih ada, yang dari anggaran Lampung Timur, baik itu dengan daerah desa dan lain sebagainya. Ini saya minta juga untuk dicermati dengan baik, karena di bawah masih ada ditemukan penarikan sepihak, penggantian sepihak oleh beberapa kepala desa tanpa diberikan penjelasan kepada masyarakat yang ada di desa tersebut. Artinya, saya meminta pemerintah dari Lampung Timur untuk benar-benar memberikan edukasi terhadap masyarakat-masyarakat, karena kita tahu anggaran yang ada ini tidak mencukupi, kalaupun semua masyarakat yang miskin ada di Lampung Timur ini tidak tercover oleh anggaran yang ada. Tapi, setidaknya ada penjelasan yang jelas kepada masyarakat agar tidak ada kericuhan di bawah, terkait dengan bagaimana kita menyalurkan bantuan-bantuan sosial tersebut. Karena per hari ini, teman-teman DPRD, Bapak Pimpinan, kita ingin melakukan pengawasan, kita juga tidak memiliki data-data yang valid, hanya menerima laporan dari beberapa masyarakat. Jadi, mungkin itu dari saya, saya meminta kepada Bapak Bupati, teman-teman anggaran, baik itu yang di DPRD maupun di Pemerintah Daerah, bisa juga memfokuskan terhadap masyarakat-masyarakat Lampung Timur, menganggarkan masyarakat Lampung Timur yang belum mendapatkan akses atau pelayanan sosial, baik itu kesehatan, bantuan sosial lainnya. Terima kasih, Pimpinan.